Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Di video kali ini kita akan bahas mengenai proses kepulangan rawat inap dengan fasilitas cashless di rumah sakit terkanan. Muncul satu pertanyaan, gimana sih prosedur administrasi pada saat proses kepulangan rawat inap atau kita kenalnya dengan istilah discharge dengan fasilitas cashless di rumah sakit terkanan. Berikut ini adalah prosedurnya. Teman-teman boleh minta ke saya gambar ini atau boleh juga screenshot atau boleh ikutin juga video ini sampai selesai. Pertama adalah telah ada persetujuan pulang dari dokter penanggung jawab. Dokter akan melakukan visit dan melengkapi formulir asuransi. Resume medis, instruksi kepulangan peserta, dan menuliskan resep obat untuk dibawa pulang peserta. Lalu yang kedua adalah Keperawatan rumah sakit terkanan melakukan pengecekan terkait retur obat, pemesanan obat untuk dibawa pulang peserta, dan menyiapkan memo kepulangan peserta ke bagian administrasi dan bagian keuangan rumah sakit terkanan. Ketiga, proses perhitungan billing perawatan peserta di bagian keuangan rumah sakit terkanan. Keempat, rumah sakit terkanan mengirimkan billing akhir dan kelengkapan dokumen medis peserta ke atmedica. Lamanya proses 1-4 ini tergantung kepada antrian di rumah sakit terkanan. Bila peserta ada pertanyaan mengenai proses discharge atau lama, peserta dapat menghubungi AH. AH ini adalah Alliance Hospital Assistant. Lalu yang kelima adalah Atmedica melakukan pengecekan billing dan dokumen medis yang diterima dari rumah sakit terkanan. Selama proses kepulangan normal, tidak ada revisi billing atau perubahan atau penambahan diagnosa, Atmedica akan memproses dalam waktu 45 menit sejak dokumen diterima lengkap dan benar. Apabila terdapat revisi billing atau perubahan atau penambahan diagnosa, maka akan memerlukan waktu lebih lama tergantung dari kecepatan tanggapan rumah sakit terkanan dalam melengkapi perubahan atau revisi tersebut. Apabila dokumen tidak lengkap atau pending dokumen, maka AH akan menginformasikan kepada peserta. Kenam, Atmedica mengirimkan persetujuan akhir kepada rumah sakit terkanan. AH akan menginformasikan kepada peserta setelah Atmedica mengeluarkan jaminan akhir. 7. Bagian Administrasi atau Kasih Rumah Sakit Terkanan menginformasikan kepada peserta asuransi rincian pembayaran dan ekses atau jumlah yang harus dibayarkan oleh peserta jika ada. Lamanya proses poin 7 ini bergantung pada antrian di rumah sakit terkanan. Nah, ini untuk di dalam negeri. Kalau di luar negeri, ini seperti ini ya teman-teman ya. Prosesnya adalah yang pertama. Setelah dokter yang merawat menyatakan pasien boleh pulang, rumah sakit terkanan mempersiapkan semua informasi terkait. Total biaya yang terjadi, hasil tes diagnostik, laporan medis, dan lainnya rincian biaya perawatan. Billing akhir, rincian biaya konsultasi, perawatan dokter, dan rincian biaya obat yang dibawa pulang. Discharge notice dari dokter yang merawat. Lalu yang kedua adalah semua dokumen tersebut dikirimkan oleh Administrasi Rumah Sakit Terkanan ke Contact Center International Assistant. Proses persiapan dokumen selama 2-3 jam dan dapat lebih dari 3 jam bila terjadi perubahan, baik perubahan diagnosa maupun revisi billing. Ketiga, Contact Center International Assistant akan melakukan verifikasi medis serta perhitungan akhir dari invoice atau tagihan yang dikirimkan oleh rumah sakit terkanan. Kempat, Contact Center International Assistant akan menyiapkan surat jaminan akhir atau surat penolakan yang dikirimkan melalui email ke rumah sakit terkanan. Jika terjadi ekses, akan tercantum dalam surat jaminan akhir. Surat jaminan akhir akan diproses dalam waktu 1 jam terhitung sejak dokumen diterima secara lengkap dan benar oleh Contact Center International Assistant dan akan memerlukan tambahan waktu jika terjadi perubahan diagnosa ataupun revisi billing. Kelima, Contact Center International Assistant akan menginformasikan melalui WhatsApp dan email ke peserta bila surat jaminan akhir telah dikirimkan ke rumah sakit terkanan. Kenam, peserta diperbolehkan pulang jika rumah sakit terkanan sudah menerima surat jaminan akhir pembayaran ekses dari peserta jika ada. Ketujuh, pengembalian deposit jika ada akan diproses oleh rumah sakit terkanan setelah menerima surat jaminan akhir oleh International Assistance kecuali rumah sakit terkanan akan memproses pengembalian deposit setelah menerima pembayaran klaim. Deposit yang dibayarkan peserta akan dikembalikan dalam waktu 24 jam jika tunai dan melalui bank atau kartu kredit sesuai dengan ketentuan rumah sakit terkanan. Nah itu tadi adalah prosedur administrasi pada saat proses kepulangan rawat inap atau discharge. Semoga informasi ini boleh bermanfaat ya buat teman-teman semua. Kalau teman-teman punya pertanyaan boleh hubungi kami di 0856-7810-321. Sampai jumpa di video lainnya. Saya Petrus Jakob. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!